Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi dengan saya Samsur Amli dalam channel pengadaan Samsur Amli Hari ini Saya berada di salah satu Gazebo di lingkungan Hotel Conrad Di Indusadua Bali Kembali Dalam kesempatan istimewa ini Saya mencoba Untuk Mengisi vlog tentang konten Pengadaan barang jasa, nah kali ini Saya ingin bercerita sedikit tentang Event yang Sedang saya ikuti Jadi Sebenarnya saya terlibat Dengan teman-teman GIZ Jerman di KLHK Kemudian juga Bapak Nas Dan LKPP Ini adalah Karena Andil dari salah satu tokoh Pengadaan barang jasa di Kalimantan Selatan Yaitu Beliau biasa dipanggil Disapa dengan Pak Cik Ramadhin Jadi pada saat itu Beliau kena musibah Kemudian seharusnya Beliau yang diundang Ke Malaysia Untuk Studi tiru Dan studi banding Terkait dengan Penerapan Green Public Procurement Di Malaysia Tapi beliau berhalangan Sehingga kemudian Ditawarkan ke saya Dan Ini kesempatan istimewa Dimana memang Konsen saya Sejak tahun 2012 Sebenarnya Dalam buku saya Saya sudah menguraikan Tentang Konsen kita Tentang pengadaan Barang jasa yang berkelanjutan Nah Kemudian Di sana saya Di Dipertemukan dengan Banyak orang Yang memang luar biasa Ada Mr. K K Hoffman Beliau salah satu Direktur Di DIZ Yang Mengurusi Pencapaian Millennium Goulos ini Khususnya Mengawal Di wilayah Asia Kalau saya lihat Itu anggotanya Adalah Ada dari Malaysia Ada dari Filipin Ada dari Thailand Kalau tidak salah Dari Bangkok Nah jadi Ini adalah Program Berkelanjutan juga Karena Seingat saya Saya terlibat Itu Sebelum Adanya Covid ya Sekitar 2 tahun Yang lalu Kalau tidak salah 2019 Nah sekarang Masih terus Sustained Mendukung Perkembangan Sustainable Public Procurement Di Indonesia Nah karena Sifat Organisasi Nirlaba Yang mendapatkan Donor dari Gerakan-gerakan Dunia Gerakan-gerakan Negara-negara Di dunia Untuk pencapaian Minimum goals Dan menyelamatkan Bumi kita Seperti yang kita Lihat sekarang Kalau Yang seperti ini Hilang dari Dari bumi kita Tentu sangat Disayangkan sekali Nah Kemudian Apa sih sebenarnya Konsep dari SPP JPP Kemudian SJP Kalau kita Lihat dari Perkembangannya Kita dulu Mengenal Pengadaan Ramah lingkungan Ini Mindset Setidaknya Tahun 2000an ya Mulai digalakkan Mulai negara-negara Eropa Hingga seluruh dunia Berkaitan dengan Green Public Procurement Atau Pengadaan Yang Ramah lingkungan Muka muncullah Kemudian Isu tentang Produk Ramah lingkungan Ini masih Karena Dikaitkan dengan Aspek Sustainable Consumption And Production Itu Ada tiga aspek Setidaknya Ada ekonomi Ada sosial Ada lingkungan Nah Green Public Procurement Baru Menekankan Kepada Isu lingkungan Tetapi Kemudian Ini berkembang Kembali Dari sisi Pengadaan Barang jasanya Menjadi Sustainable Public Procurement Ini jauh Lebih lengkap lagi Mencapai Tiga Wilayah Dari mulai Ekonomi Sosial Dan Lingkungan Tadi Jadi Tidak hanya Bercerita tentang Produk-produk Yang hijau Tetapi Sudah Bercerita tentang Produk-produk Yang hijau Kemudian Juga Berdampak Besar Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang jasanya Berdampak Besar Kepada Ekonomi Kemudian Juga Berdampak Besar Terhadap Kepentingan Kepentingan Sosial Nah Kita Mulai Bergerak Kepada SPP Maka Dari itu Pada saat Ini Komitmen Presiden Itu Sudah Mulai Masuk Kepada Komitmen Ekonomi Dimana Kita Mengupayakan Penggunaan Produk Dalam Negeri Atau Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kalau Mendengar Kata Peningkatan Pada saat Ini Dengan PIRP 16 Tentu Kita Tahu Bahwa Berarti Sekarang Itu Sudah Terlaksana Terkait Penggunaan Produk Dalam Negeri Tetapi Hal Itu Pasti Perlu Ditingkatkan Nah Ini Aspek Ekonomi Apakah Aspek Ekonomi Bisa Bergabung Dengan Aspek Lingkungan Hidup Aspek Green Di Event Kali Ini Dalam Tema Tajuk Scaling Menduplikasi Memperbesar Dampak Memperbesar Skala Penerapan Dari Pengadaan Yang Berkelanjutan Maka Kemudian Ditingkatkan Menggabungkan Antara Dampak Lingkungan Dampak Ekonomi Bahkan Dampak Sosial Seperti Kita Ketahui Negara Kita Sedang Konsen Dengan Dua Hal Yaitu PDN Dari Sektor Ekonominya Kemudian Usaha Mikro Usaha Kecil Itu Tidak Hanya Terkait Dengan Ekonomi Karena Dengan Terbinanya Usaha Mikro Usaha Kecil Itu Kita Secara Tidak Langsung Juga Akan Mendukung Program Pemerintah Terkait Apa Terkait Peningkatan Kesejahteraan Sosial Nah Aspek Tiga Aspek Ini Memang Selalu Saling Tarik Menarik Dan Memang Harus Kita Seimbangkan Inilah Konsep Dari Lebih Jauh Lagi Sustainable Consumption And Production Kalau Dalam Bahasa Saya Ini Adalah Tentang Teori Menyeimbangkan Antara Pola Konsumsi Kita Dengan Pola Produksi Kita Sehingga Berdampak Positif Terhadap Kelestarian Alam Peningkatan Perekonomian Kemudian Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Secara Sosial Nah SCP Ini Apakah Ini Konsep Yang Eropa Banget Atau Konsep Yang Barat Banget Sebenarnya Menurut Saya Tidak Karena SCP Ini Sebenarnya Sudah Termaktub Di Dalam Budaya Dan Tradisi Indonesia Sejak Lama Kita Sudah Mengenal Misalkan Petua Kalau Makan Jangan Berhamburan Jangan Membuang Makanan Dan Seterusnya Ini Cerita Tentang Bagaimana Kita Mengelola Konsumsi Kita Agar Dan Kita Sudah Tahu Bahwa Kenapa Tidak Boleh Berhamburan Karena Itu Berkaitan Dengan Faktor Produksi Yaitu Di Sektor Pertanian Misalkan Kita Tahu Betapa Beratnya Betapa Panjangnya Rantai Pasok Untuk Menghasilkan Satu Butir Padi Sehingga Menjadi Nasi Nah Ini Prinsip-prinsip Yang Sebenarnya Kita Juga Punya Disini Hanya Kita Belum Encourage Secara Sadar Ini Meningkatkan Kesadaran Kita Bahwa Apapun Yang Kita Konsumsi Itu Memang Berkaitan Dengan Apa Yang Akan Diproduksi Apapun Yang Kita Konsumsi Akan Berkaitan Dengan Produksi Produksi Akan Berkaitan Dengan Kelestarian Alam Ekonomi Sosial Kalau Kita Hanya Fokus Kepada Satu Aspek Saja Aspek Ekonomi Maka Kita Akan Berpotensi Nanti Merusak Kelestarian Alam Seperti Halnya Nanti Ada Satu Produk Misalnya Kertas Nah Kertas Itu Kalau Kita Pikir Hanya Konsumsi Konsumsi Saja Tidak Berpikir Tentang Produksi Kita Tidak Paham Bahwa Ternyata Konsumsi Kita Terhadap Kertas Yang Tidak Kita Manage Dengan Baik Itu Akhirnya Akan Berdampak Buruk Terhadap Kelestarian Alam Ada Kabut Asap Dan Segala Macam Kemudian Kalau Kita Eksplore Ini Lagi Akan Berdampak Kepada Dampak Dampak Sosial Nah Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Sedikit Mudah-mudahan Ini Memberikan Bahan Diskusi Buat Kita Semua Dan Bahan Untuk Lebih Mengenal Lebih Jauh Apa Sebenarnya Konsep Dari Green Public Procurement Sustainable Public Procurement Kemudian Sustainable Consumption And Production Saya Samsur Ramli Dari Pantai Nusa Dua Bali Di Kawasan Hotel Konrad Mengucapkan Selamat Pagi Salam Sejahtera Buat Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengadaan